Share juga ke Prof ya. Bu Leland. Bu Leland izin share ke Prof juga ya, Bu. Terima kasih, Bu Leland. Judulnya The Effect of Social Skill on Analyst Performance dari Gong Chong Li. Penulisnya Gong Chong Li dan Anpin Lin dan Hailu. Ini saya ngambil dari Contemporary Accounting Research dari ULEI. Jadi judul yang diteliti ini mengenai variable entity mengenai kinerja analis dan keterampilan sosial. Oke, Bapak-Ibu nggak kelihatan di latar belakang masalah. Analis keuangan merupakan perantara informasi penting dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi di pasar modal. tugas analis keuangan melaksanakan aktivitas seperti menerbitkan laporan penelitian, kerjasama, konferensi investor, dan pertemuan lainnya. Keterampilan sosial merupakan kemahiran dalam membangun hubungan dengan orang lain, kompetensi yang membantu individu untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Jadi menurut angka pertumbuhan lapangan kerja dari sensus Amerika Serikat, pekerja yang memerlukan keterampilan sosial dia tumbuh tinggi 11,8% antara tahun 1980 sampai 2012. Jadi temuan ini terkait dengan ketidakmampuan teknologi baru untuk menggantikan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan sosial. Analis dengan keterampilan sosial cenderung memiliki koneksi dan koneksi ini berfungsi sebagai sumber informasi dan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan yang penting bagi kinerja analis. Perusahaan pialang, mereka cenderung memiliki permintaan yang lebih tinggi terhadap keterampilan sosial yang menunjukkan dengan presentasi lawangan pekerjaan analis keuangan yang memerlukan keterampilan sosial. Jadi konsistensi dengan analis dengan keterampilan sosial yang lebih baik, memiliki hubungan yang lebih baik dengan manajemen perusahaan tertutup. Jadi peneliti menemukan bahwa para analis ini diperlakukan lebih baik oleh para manajer sama pemanggilan konferensi pendapatan. Itu menurut Mawai 2008-2013 dan Milan-2017. Jadi penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keterampilan sosial sangat penting agar bisa efektif dalam kepemimpinan dan tim kerja. Itu menurut Goldman, Kapp, Margueson, Reikiho, dan Ticat. Terbaru menunjukkan bahwa keterampilan sosial sangat dihargai di pasar tenaga kerja. Survei sensus Amerika Serikat menunjukkan bahwa semua pekerjaan profesional yang tumbuh paling cepat memerlukan interaksi interpersonal dan keterampilan sosial yang besar. Pekerjaan dengan keterampilan sosial membuatkan bahwa yang paling tinggi seiring dengan respon pasar tenaga kerja terhadap komatisasi. Bukti ini menunjukkan pentingnya keterampilan sosial masih belum ada penggantinya. Jadi keterampilan sosial memfasilitasi interaksi dan komunikasi dengan orang lain dapat membantu individu untuk menjalin hubungan dan membangun jaringan sosial yang lebih luas. Itu menurut Ringgio tahun 1986. Menunjukkan bahwasannya ada korelasi tinggi antara antara sosial dan hubungan sosial. Kemudian Ringgio dan Zimmerman mendokumentasikan korelasi positif antara social skill inventory dengan ukuran jaringan sosial individu. Jadi konsisten dengan Ringgio, Polet, dan Lanz menemukan bahwa besarnya koneksi sosial dikaitkan dengan faktor penentu keterampilan sosial. Jadi secara keseluruhan literatur sebelumnya menunjukkan bahwa ukuran koneksi sosial sangat berkaitan dengan keterampilan sosial. Perkembangan hipotesis itu analis keuangan dengan keterampilan sosial yang lebih baik, cenderung memiliki hubungan yang lebih baik, dan komunikasi yang lebih efektif dengan orang lain. Itu menurut Deming tahun 2017 menunjukkan bahwa keterampilan sosial membantu mengurangi biaya pertukaran informasi. Jadi penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa akses manajemen tidak tersedia secara merata bagi semua analis. Menurut Francis, Francis 2014, Francis Failback 2013, 2013, 1993, Chen Matsumoto 2006, kemudian menurut Melu 2008, analis dengan keterampilan sosial yang lebih baik dapat menghasilkan interpretasi baru yang berharga berdasarkan informasi pribadi yang mereka miliki dan informasi yang disebarluaskan oleh para manajer. Keterampilan sosial yang lebih baik dapat membantu analis untuk mengkomunikasikan dan menyebarkan penelitian mereka secara lebih efektif pada investor, sehingga menghasilkan dampak pasar yang lebih baik dari penelitian mereka. Jadi hipotesisnya analis dengan keterampilan sosial yang lebih baik mempunyai kinerja yang lebih baik dibandingkan analis lainnya. Pemilihan sampel. Semua analis keuangan Amerika Serikat yang mengeluarkan setidaknya satu perkiraan pendapatan selama tahun 2014 daripada rekomendasi saham dan secara manual mengumpulkan para analis tersebut dari LinkedIn, jaringan sosial profesional terbesar di dunia. Pada bulan November 2015, peneliti ini menggunakan platform Ford untuk menguraikan profil LinkedIn ini dan mengekstrak data tentang atribut analis, termasuk jumlah koneksi, keahlian, dan karakteristik individu lainnya, misalkan pendidikan. Jadi ini ada sampel penelitian, analis perusahaan tahun dengan perkiraan jaringan 2014 sampai dengan Desember 2016. Ini ada jumlah analisnya per tahun, jumlah perusahaannya, kemudian ini jumlah analisnya. sampel, jadi sampel perkiraan pendapatan akhir itu untuk perusahaannya ada 38, 875, jumlah perusahaannya 207, 67, jumlah analisnya 2080. Variable, variable utama yang peneliti minati adalah keterampilan sosial analis yang diproksikan dengan jumlah koneksi yang dilaporkan pada LinkedIn. Kami peneliti mendefinisikan analis dengan keterampilan sosial yang lebih baik sebagai mereka yang memiliki kemampuan di atas median, yaitu 396, jumlah koneksi LinkedIn. Dan peneliti juga membuat indikator keterampilan sosial dalam period sampel, 65 persen analis keuangan yang menerbitkan perkiraan pendapatan dan rekomendasi saham untuk perusahaan Amerika Serikat yang memiliki profil LinkedIn. Jadi peneliti menggunakan profitabilitas dan keinformatifan dan rekomendasi saham sebagai proksi kinerja analis. Variable control. Peneliti mengontrol variable dengan ukuran perusahaan pialang atau size untuk mengendalikan analis sumber daya perusahaan pialang. Jumlah perusahaan yang diikuti dan jumlah industri yang diikuti untuk mengontrol kompleksitas portfolio analis dan pengalaman spesifik perusahaan untuk mengontrol kemampuan peramalan analis. Jadi dalam pengujian akurasi perkiraan laba, peneliti memasukkan frekuensi perkiraan pendapatan dan horizontal perkiraan untuk mengontrol masing-masing upaya, peramalan analis, dan ketepatan waktu perkiraan. Dalam pengujian rekomendasi saham profitabilitas dan keinformatifan, peneliti selanjutnya mengontrol karakteristik perusahaan yang dicapuk oleh analis, termasuk ukuran perusahaan dan rasio pasar terhadap hukum. Statistik deskriptif untuk variable-variable yang digunakan dalam analis regresi, rata-rata analis keuangan dalam sampel penelitian mengeluarkan 4 perkiraan pendapatan mengikuti 17 perusahaan dalam 3 industri dan memiliki pengalaman khusus perusahaan selama 5 tahun. Peneliti mengevaluasi validitas bersamaan dari ukuran keterampilan sosial yang merupakan salah satu aspek validitas konstruk terkait dengan keterampilan sosial, termasuk persepsi kemampuan bersosialisasi sebagai seorang analis. Persib sosial ability, bergerak MBA, pengalaman umum dan permintaan perusahaan pialangnya. Untuk keterampilan sosial, analis dengan lebih banyak pengalaman mungkin memiliki keterampilan sosial yang lebih baik karena mereka menerima pelatihan dalam keterampilan sosial di tempat kerja mereka. Keterampilan sosial dan keakuratan perkiraan pendapatan menyajikan hasil kofisien pada keterampilan sosial adalah negatif dan signifikan. Nilai T sama dengan 2,16. Menunjukkan bahwa perkiraan pendapatan dengan keterampilan sosial yang lebih akurat dibandingkan analis dengan keterampilan sosial yang lebih baik. Dalam istilah ekonomi, kehadiran keterampilan sosial diperkirakan terkait dengan penurunan AFA standar 3,2 persen dari rata-rata sampel. Keterampilan sosial dan profitabilitas dan dikeinformatifan rekomendasi saham, peneliti menemukan coefisien sosial skill positif dan signifikan terhadap profitabilitas rekomendasi beli saham. Jadi pengaruh keterampilan sosial tergantung pada lingkungan informasi perusahaan. Di hasil ini menunjukkan bahwa analis dengan keterampilan sosial yang lebih baik menikmati keuntungan informasi yang signifikan dalam menilai saham dibandingkan analis dengan keterampilan sosial yang lebih buruk. Jadi konsisten dengan pandangan bahwa keterampilan sosial memfasilitasi komunikasi analis dan perolehan informasi dari berbagai sumber informasi. Keterampilan sosial dan penghargaan analis keseluruhannya menemukan bahwa keterampilan sosial adalah positif dan signifikan. Bukti menunjukkan bahwa analis dengan keterampilan sosial yang lebih baik mungkin terpilih sebagai all-star dibandingkan analis lainnya. Jadi analis tanpa profil linker analis ini mungkin memiliki karir yang stabil oleh karena itu tidak memerlukan kehadiran linker. Alternatifnya pada analis ini mungkin kurang ramah peneliti melakukan dua analis untuk memeriksa kelompok analis yang tidak memiliki profil linker untuk memastikan bahwa hasil utama tidak didorong oleh biaya sampel. Hasilnya tetap sama bahwa ketika peneliti membandingkan analis tanpa profil linker dengan analis dengan keterampilan sosial yang lebih lemah dibukti tersebut konsisten dengan dugaan bahwa analis yang tidak memiliki profil linker adalah analis yang kurang ramah atau lemah. Ini menunjukkan bahwa kesimpulan penelitia kuat untuk mengklasifikasi analis tanpa kehadiran linker sebagai analis dengan keterampilan sosial yang lebih lemah. Hasil dan pembahasan Penelitian ini merupakan penelitian dengan sampel besar pertama yang menguji pengaruh keterampilan sosial terhadap kinerja analis keuangan. Peneliti menemukan bahwa analis dengan keterampilan sosial yang lebih baik menghasilkan perkiraan pendapatan yang lebih akurat dan rekomendasi saham mereka menghasilkan reaksi pasar yang lebih kuat. Jadi pengaruh keterampilan sosial terhadap kinerja analis lebih terasa pada perusahaan dengan lingkungan informasi yang lebih buruk. Peneliti juga menemukan bahwa analis keuangan memiliki keterampilan sosial yang lebih baik mungkin untuk terpilih menjadi all-star. Jadi bukti secara kolektif menunjukkan bahwa keterampilan sosial memang memiliki penting dalam kinerja analis secara keseluruhan dan dihargai oleh investor institusi. Penelitian ini memberikan ukuran baru mengenai keterampilan sosial dengan seseorang keterampilan sosial seseorang yang dapat dijeneralisasikan ke profesi atau industri lain. Dalam pandangan peneliti jumlah koneksi sosial mencerminkan hal tersebut dengan baik. Keterampilan sosial seorang analis peneliti menemukan hubungan untuk proksi dari literatur psikologi sebelumnya dan memeriksa validitas konstruk melalui beberapa tes. Namun demikian seperti di banyak empiris lain penelitian membenarkan validitas satu ukuran baru yang menantang. Oleh karena itu peneliti ingin menambahkan peringatan bahwa hubungan sosial yang lebih luas dapat mencakup aspek-aspek lain dari karakteristik manusia. Dengan mengingat hal tersebut bahwa temuan dari peneliti ini menunjukkan pentingnya peranan keterampilan sosial dalam industri keuangan. Terima kasih Bapak Ibu ini persentasi yang saya sampaikan jika ada saran dan masukan pertanyaan kita bahas sama-sama untuk kita diskusikan. Terima kasih saya kembalikan ke Prof. Iskandar. Silahkan Bapak Ibu terkait dengan topik keterampilan sosial ini ya dimana tadi studinya dilakukan pada survei pada LinkedIn ya para profesional expert yang ada di LinkedIn jadi di LinkedIn itu memang terlihat ya ekspertasinya sebagai apa ya memang jelas ya jadi ini metode baru juga ya kalau kita mau ngambil sampel ya pelangganan LinkedIn ya mungkin itu sebagai apa solusi silahkan Bapak Ibu Assalamualaikum Prof Terima kasih Prof Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Prof Iskandar Muda kesempatan berikan kepada saya dan juga Kak Ibu Hini sebagai pemapar materi untuk hari ini baik mungkin sebenarnya hanya diskus saja ya nah tadi itu ada saya ada baca mengenai si peneliti ini melakukan pengujian dengan melakukan dengan tiga tes katanya kan nah bisa gak Ibu Hini tolong diceritakan tiga tes itu apa saja yang dilakukan dan juga hasilnya bagaimana itu aja sih Ibu Hini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh di sebelah mana ya Bu Tia tadi baca tiga halaman tiga Bu maaf ya Bu Tia halaman tiga di latar belakang Bu Tia saya lihat di artikel aslinya Bu oh iya artikel aslinya iya halaman tiga ya kita baca sama-sama ya Bu Tia iya halaman tiga di paragraf keberapa ya di halaman seibu 420 enggak di halaman kalau saya tengok disini di halaman tiga ya seibu 420 benar 420 ya iya di paragraf ke ketiga yang kami melakukan tiga tes untuk memvalidasi ukuran terampian sosial kami pertama nah itu maksudnya gimana ya Bu iya karena saya agak diskusi ya iya kata-katanya agak ini ya jarang di ini ya maksudnya kemudian ini jarang dilakukan jadi maksudnya bisa enggak Bu menjelaskan iya kita bahas sama ya Bu karena memang artikel Wile di Q1 ini memang bahasanya luar biasa perlu perencanaan yang agak dalam ya Bu oke jadi yang peneliti ini melakukan tiga tes untuk memvalidasi ukuran keterampilan sosial jadi pertama dia peliti mengevaluasi validitas validitas konkret sebagai salah satu aspek validitas konstruk dengan menguji korelasi antara ukuran keterampilan sosial dengan beberapa hasil dari dari beberapa atribut analis dan broker yang mungkin terkait dengan keterampilan sosial jadi hasilnya menunjukkan bahwa analis dengan keterampilan sosial yang lebih tinggi cenderung memiliki gelar MBA pengalaman yang lebih umum dan persepsi kemampuan bersosialisasi yang tinggi diukur dengan dari wajah analis penampilannya seperti yang dirasakan oleh penilai Amazon mekanik kultur jadi kemudian perusahaan pialang cenderung memiliki permintaan yang lebih tinggi terhadap keterampilan sosial yang ditujukan dengan presentasi longan kerja analis yang analis keuangan yang memerlukan keterampilan sosial kemudian yang kedua sebagai evaluasi yang bersifat prediktif validitas ukuran jadi peneliti menggunakan pengaturan panggilan konferensi pendapatan untuk memeriksa apakah analis dengan keterampilan sosial yang lebih baik memiliki akses manajemen yang lebih baik jadi ini kemudian konsistensi dengan analis dengan keterampilan sosial yang lebih baik memiliki hubungan yang lebih baik dengan manajemen perusahaan tertutup jadi peneliti menemukan bahwa para analis diperlakukan lebih baik oleh para manajer selama pemanggilan konferensi tersebut kemudian yang ketiga peneliti menemukan bahwa analis memiliki keterampilan sosial yang lebih baik juga lebih cenderung memimpin tim analis yang diwakili oleh kehadiran banyak penulis di dalamnya laporan penelitian jadi semua hasil ini mendukung penggunaan keterampilan sosial yang diteliti oleh peneliti ini jadi dia mengobservasi sampel itu ada 38.875 dari analis perusahaan tahun 2014 sampai 2015 jadi yang dibilang bapak tadi bahwasannya memang peneliti ini mengambil sampelnya dari lingkot jadi dia melihat menganalisnya itu dari yang menggunakan lingkot dan yang enggak hasilnya seperti apa jadi peneliti ini menemukan bahwa analis dengan keterampilan sosial yang lebih baik di Deverika sebagai jumlah koneksi di atas median sampel yang memiliki kesalahan perkiraan pendapatan yang lebih rendah mungkin itu Bu Tia atau ada masukan atau ada yang Bu Tia mau tambahkan Bu Eni berarti ini tiga tes ini tadi itu untuk menguji hipotesisnya juga atau gimana Bu? enggak enggak sepertinya tidak Bu Tia tidak menguji hipotesis tapi dia mau menguji validitasnya tadi kan disini dikatakan memvalidasi ukuran keterampilan dari keterampilan sosial dari peneliti ini jadi peneliti melakukan tiga tes untuk memvalidasi ukuran dari keterampilan sosial jadi ada tiga dia menguji validasi untuk variable keterampilan sosial terus untuk dia menjawab dari pengujian hipotesisnya itu bagaimana Bu? putus-putus Bu Tia tadi kan ini Bu bilang kalau yang pengujian ini dilakukan untuk mengetahui validasi validitasnya nah kalau yang untuk pengujian yang dilakukan si penulis untuk mendapatkan hasil hipotesisnya itu yang bagaimana? sebentar ya Bu Tia saya itu dulu jadi dia hipotesisnya cuma satu dia di sini dia melakukan pengujian hipotesisnya cuma satu jadi hipotesisnya cuma analis dengan keterampilan sosial yang lebih baik mempunyai kinerja yang lebih baik dibandingkan analis lainnya jadi caranya itu sebentar ya Bu ya ada uji statistik dulu dilakukan di panel A pada tabel 2 menyajikan statistik deskriptif yang digunakan dalam analis regresi kemudian dia juga mengukur dulu validitas validasi ukuran keterampilan sosial jadi dia lihat ya korelasinya dengan atribut lain yang berkaitan dengan keterampilan sosial kemudian ini sesuai dengan yang tadi ya tiga uji tadi yang dilakukan si penulis ya jadi dia melakukan validasi dulu Bu sebelum melakukan uji hipotesis karena menarik di Q1 hipotesis cuma satu tapi dalam pembahasannya yang saya tertarik juga di enterprise accounting research ini dia membahas sederhana sebenarnya tentang keterampilan sosial tapi ternyata ini pengetahuan baru terutama bagi saya ternyata populasi sampel itu bisa diambil dari link tadi gitu yang terpilih jadi para analis yang keterampilan sosial kemungkinan besar akan terpilih menjadi analis all-star jadi ini penelitiannya bagus cuman memang harus berkali-kali kita membacanya karena saya juga baru berapa kali sih membacanya gitu terima kasih Bu Tia memasukkan dan pertanyaannya ya sama-sama Bu Henny mungkin ada Bapak-Ibu lain yang memberikan tambahan saran ya silahkan Bapak-Ibu yang lain terima kasih kita ucapkan ya pada Ibu Henny yang sudah menyampaikan paper yang terkait dengan topik-topik yang terkini ya kontemporer terkait dengan isu keterampilan sosial dan juga dalam hal ini keterampilan sosial itu naik turunnya terkait dengan peranannya dalam pertumbuhan lapangan kerja di Amerika terima kasih Sama-sama lagi Bapak-Ibu yang lain ya kalau tidak ada saya kira itu saja ya teman kita di hari ini kita lanjutkan minggu depan ya dan nanti untuk seminar teori akutansi jam berapa kira-kira Bapak-Ibu dilanjutkan aja ya lanjutkan langsung ya langsung ya baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi